Sekian kali, atau kedua kalinya mungkin antara Secret Gen dan juga satu player dari Red Alliance. Kali ini BTR benar-benar turun kembali ke arah Ruins. Mereka gak pengen ngambil resiko. Kali ini bukan masalah gengsi, tapi adalah kesempatan dan juga poin yang harus mereka kumpulkan untuk di match-match yang tersisa. Jadi BTR bagus banget, cukup dewasa untuk mereka menghilangkan gengsinya, fight di bootcamp. Betul, karena memang tujuan utamanya bukanlah memenangkan bootcamp, bukanlah memenangkan gengsi bootcamp. Namun gengsi tertingginya itu kalau bisa jadi juara dunia. Nah, itu dia. Karena BTR ini step up banget dari posisi paling bawah. Mereka menuju ke papan tengah. Bahkan mereka sempat nyenggol top 3 untuk overall leaderboard-nya, overall poinnya. Kali ini mereka harus tersingkir sedikit, tapi masih ada chance yang cukup besar untuk mereka kembali merebut tahta mereka sebagai juara dunia di turnamen dunia sebelumnya. Betul, dan bisa dikatakan itu benar-benar from zero menuju hero. Otw, lagi otw ini. Proses ya? Proses. Ongoing. 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 Kali ini kalau kita lihat kayaknya nggak ada fight untuk early game. Bahkan dari Secret Gen juga BTR, mereka nggak fight untuk early gamenya. Mereka kembali ke posisi mereka masing-masing. Alpha 7 juga memaksimalkan looting mereka di bootcamp, bahkan mereka sudah keluar jalur dari bootcamp. Looting mereka cepat banget loh, karena hanya mereka doang yang turun di bootcamp. Bootcamp itu membuat mereka semakin cepat dan semakin nyaman ketika melakukan looting di early game mereka. Dan seperti biasa, siapapun yang menguasai bootcamp, pasti lootingnya cepat langsung menuju ke bukit dari bootcampnya. Itu kalau di Indonesia, team board juga sering kayak gitu. Dan kali ini dari Alpha 7 juga melakukan hal yang sama, mereka langsung menguasai bukitnya. Karena bukit tersebut, itu POV-nya tuh luas banget. Wow, sangat luas ya? Sangat luas. Sangat luas sekali. Mereka nggak pengen dikepung sama tim-tim lain yang ngambil high ground sekitar bootcamp. Makanya mereka rotasi di luar, naik ke bukit bawahnya bootcamp. Supaya mereka bisa punya kontrol area, bisa ngintipin ke arah BTR kalau mereka keluar dari ruins. Atau bisa memotong rotasi dari RRQ yang turun di arah painan. Betul, dan kalau kita lihat nampaknya dari tim-tim yang bermain di Sanho kali ini tidak terlalu menyulitkan dari circle-nya. Hanya saja tim-tim yang turun di area kanan itu harus segera masuk ke dalam circle. Namun banyak tim yang sudah masuk ke dalam circle-nya. Yes, dan BTR pun sudah mulai melakukan pergerakan sedikit, mengontrol kembali daerah ruins. Tidak membiarkan tim-tim lain masuk ke daerah pertahanan mereka. Zuxi sudah mulai naik ke bagian high ground. Dua orang sudah naik ke high ground. Dua orang lainnya masih menahan di area ruins karena mereka masih membutuhkan beberapa peluru mungkin atau beberapa attachment untuk bimben mereka. Iya, dan kalau kita lihat nampaknya di area ruins tersebut, tadi deketan sama tim Navi. Namun tim Navi sudah menghindari area tersebut untuk tidak terjadi tertempuran di awal-awal tim. Ini harusnya enak sih buat BTR, buat Errol Wolf. Dua tim Indonesia ini enak banget untuk di lingkarannya pertama karena mereka nggak perlu bergerak jauh dari tempat mereka saat ini. Bahkan mereka hanya memaksimalkan defense area mereka. Supaya bisa nge-zoning out tim-tim lain yang berusaha masuk ke arah kompon mereka. Itu enak banget karena dari segi circle mereka sudah sangat diuntungkan. Dan ini dia, Zuxie yang kita lihat statistiknya 5.766 damage, 24 kill, 187 meter jarak kill yang berhasil diamankan atau di-pick off oleh seorang Zuxie. Ya, jumlah kill yang cukup banyak yang bisa membantu timnya untuk setidaknya kali ini berada di papan atas sebagai penantang untuk gelar juara. Walaupun sekarang agak turun menuju ke papan tengah, tapi masih terbuka banget karena gap pointnya nggak terlalu jauh. Itu yang menjadi PMGC Grand Final kali ini sangat-sangat menarik. Karena gap point tidak sangat jauh bahkan ya, yang ada di lembar kedua itu bisa langsung jauh banget menuju ke papan atas. Betul. Dan yang di papan tengah, papan bawah itu masih bisa balap-balap banget, walaupun Airwolf sekarang ada di posisi, ya bisa dibilang papan bawah gitu. Tapi posisinya Airwolf saat ini untuk ngejar ketertinggalan point mereka, gap pointnya nggak terlalu jauh. Ini yang ngebuat semakin seru PMGC untuk di hari-hari terakhir. Nah, kayak PMWL. Ya bener, itu juga kenapa kesulahan tersebut terjadi karena tim-tim yang ada di area atas itu bisa dikatakan tiba-tiba eh tusun. Tiba-tiba main bagus, tiba-tiba eh tusun. Eh 4AM gitu. Ketika kita udah agung-agungkan kayak kita ngebahas 4AM nih poinnya jauh banget, tapi tiba-tiba 2 match mereka tusun. Nggak perform, itu ngebuat point mereka bisa dikejar dengan tim-tim yang barusan aja mulai merangkak naik, mengejar ketertinggalan point mereka. Tapi kita sudah bakal melihat fight, dimana DA bakal bertemu dengan tim Ewan. Ya, tim DA ini adalah tim yang cukup konsisten juga, mereka masih ada di papan atas kelasemennya. Dan kita lihat nampaknya Selim dan juga Silas sudah langsung melakukan push aja dengan bagi ke arah depan. Dante selesai. Mencari satu demi satu pemain-pemain dari Albu. Dan kita saksikan kali ini Ewan. Sinister bisa mendapat satu orang. Satu orang lagi sangat-sangat low. Selim. Betul, kayaknya Ewan ini bener-bener dendam banget ketika Dante dipik dan dipulangkan. Karena lobby mereka hanya menyusahkan 3 player aja. Untung dari DA mereka ada di bagian dalam dari kompon. Jadi ketika terkenok, gak ada waktu lagi untuk nge-revive karena ter-cover dengan tembok dan juga mungkin broker wall yang ada di kompon mereka. Ya, kita lihat kali ini soules tidak tinggal di. Karena dia sudah tahu dimana posisi dari lawannya. Ini akan banyak sekali informasi masuk ke arah tim DA. Tim DA ini bermain dengan cukup baik bisa dikatakan. Sampai ke hari yang ketiga ini tim yang bisa dikatakan paling konsisten gak sih? Paling konsisten. Karena mereka ini gak kegeser jauh-jauh banget. Nah, posisinya kayak 1-2, 1-2, 1-2 gitu. Kalau kita lihat dari tim-tim lain yang ada di posisi keempat kebawah itu kan silih berganti. Bahkan BTR dari 16 aja udah naik ke posisi 3. Walaupun sekarang lagi turun ke posisi 7 atau ke posisi ke-8. Tapi posisi mereka saat ini gak terlalu jauh untuk ngejar ketertinggalan poin mereka ke tim 4AM dan juga DA. Ya, bisa dikatakan ini siapapun yang mendapatkan WWCD akan melesatnya jauh banget. Bisa melesatnya itu sampai 5 kelas men. Dan, oh what? Oh, yang berjadi tadi? Ada sedikit miss. Tapi untungnya kita masih bisa melanjutkan permainan ini. Itu adalah replay. Dimana Dante terpik off dan dipulangkan ke arah lopi. Betul. Dan kita masih terus melihat pertarungan yang terjadi antara DA berhadapan dengan Ewan. Yang mana Ewan tersisa 3 orang saja. Sementara itu dari seorang selim masih terus memantau keberadaan dari lawan-lawannya yaitu Ewan di depan sana. Betul. Dan 4AM sudah mulai memantau kali ini. Ter-party bakal diganggu tapi teringatnya dari DA juga tahu kalau setup 4AM seperti apa di bagian perbukitan ini. Suk harus mundur ke arah belakang kembali. Dan ada beberapa tapping fire dari Silas untuk mengusir 4AM supaya gak ngelock arah mereka. Tapi lihat Hasaki udah mulai ngeplank ke arah sebelah kanan. Big T-Piston Hedgeup tadi memberikan 50% HP yang begitu dalam arah. Dan ini posisi dari 4AM sementara waktu akan coba terus dispress oleh seorang Silas dan juga pemain-pemain dari DA yang lainnya. DA belum selesai dengan Ewan. Mereka punya lawan yang lainnya yaitu 4AM. Dan kita lihat kali ini Jax juga masih terus melakukan proning di belakang batu. Ini bakal turun kembali tempo fight-nya. Kita udah ngeliat tempo yang begitu cepat ketika tim-tim ini lapasan waktu mereka lagi rotasi. Tapi ternyata kompon yang sudah dikuasain. Terus high ground yang sudah dikuasain. Dan itu ngebuat semuanya punya posisi defense yang sama. Kekuatan defense yang sama. Ini ngebuat ya fight-nya jadi lama ya. Intense, ngedor. Kenceng, ngedor. Namun kali ini nampaknya Soles sudah sangat low disana. Terkena damage yang sangat-sangat banyak sekali dari lawannya. Dan kita melihat nampaknya dari 4AM segera melakukan pergerakan kali ini. Ya betul banget kali ini dari Hasaki. Sudah melihat karah Soles dan sudah mulai ditembak. Namun tidak berhasil meng-knock out satu player dari DA yang terpantau di atas perbukitan sebrang. 4AM. Masih cukup nyaman dengan posisi mereka. Harusnya, yaudah disini aja terus. Sampai circle-nya keluar dari tempat mereka. Ini mereka tidak akan bergerak sampai circle-nya memaksa mereka untuk keluar. Ah itu bergerak sih nih itu? Iya betul sekali. Tapi kan tidak bergerak dari kompon. Masih di area situ-situ aja. Kelakiran itu maksudnya tidak bergerak dari tempat mereka berbicak gitu. Tapi ada yang bergerak soalnya. Betul. Tapi benar juga sih. Iya benar sekali. Oke. RRQ yang sudah mulai mengontrol di daerah sungai. Untung BTR tidak buru-buru untuk ke arah titik ini. Karena titik ini biasa jadi tempat rotasi. Aero Wolf juga sering lewat sini. Kalau circle-nya tidak berbanding ke arah kanan. BTR juga suka ambil posisi itu juga. Itu tempat yang krusial banget. Bahkan di Indonesia tempat itu di perebutkan loh. Yang dari bootcamp bakal ambil posisi itu. Yang dari painan bakal ambil posisi itu. Dan yang dari ruin juga ada kemungkinan buat ngambil posisi yang ditempatin sama RRQ saat ini. Dan tempat tersebut itu adalah tempat yang menjadi alasan banyak tim ingin turun di bootcamp. Karena tidak jauh dari bootcamp. Siapa yang menguasai tempat tersebut pindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Itu tinggal lari. Tidak harus berenang. Painan, bootcamp, sama RRQ. Yang suka mengambil tempat yang saat ini dihinggapi oleh tim RRQ. Baru ada satu orang aja yang dipulangkan ke arah lobby. Ini dia posisi overall rankingnya. Dimana Airwolf ternyata masih terjebak di posisi ke-14. Dan nampaknya di dekat seorang Raum. Ada sebuah airdrop. Ada AUG dan juga kali lapan. Dan juga satu set Robocop. Betul. Zonanya juga agak mendonat ya. Walaupun sedikit condong ke arah timur. Tapi ini tidak membuat repot semua tim. Hanya ada satu tim. Dua tim. Yang belum masuk ke dalam sirkel. Airwolf sama yang ada di bawah Secret Jean. Ya, tim TSJ. Yang berada di area-area selatan dari Sunhawk ini. Betul. Itu di play zone tapi gak masuk ke dalam sirkelnya. Masih bisa terkikis oleh brujownya. Dan seperti biasa Airwolf bakal memainkan tempo yang lama. Karena gameplay mereka di Sunhawk ini bakal bermain strategi healing. Dokter, Pak. Betul. Dan kalau kita lihat nampaknya ini lebih banyak sirkelnya itu berada di area Pulau B. Kemungkinan besar nanti akan berakhir di Pulau B. Yakin? Kalau biasanya, kalau gedenya di Pulau B sih ke situ. Biasanya. Terpesona. Aku terpesona. Gila, analisanya sunscreen sih. Gege juga kayaknya ya. Oke, 4M sedang bergerak juga sedang mulai dipotong oleh Zeus. Ada Ziol yang secara komit memberikan spray. Namun tidak ada satu pun korban yang didapatkan oleh Ziol. Dan ya, kita sik-sikin kali ini nampaknya dari 4M. Oh, ada sebuah net yang meledak di sana. Lemparan dari tim Zeus. Namun masih belum memberikan damage ke arah span. Masih terus menahan di sana. Abelie juga melakukan proning. Sudah tahu di mana area lawannya. Namun belum tahu pasti di mana posisinya. Betul sekali. Abelie masih belum berani untuk bangkit dari proningnya. Karena takutnya tiba-tiba 4M-nya turun. Terus ngelock formasinya atau set up dari Zeus-nya sendiri. Dan kita lihat kali ini tim secretion yang tadi belum masuk ke dalam circle-nya. Kali ini mereka sudah ada di dalam circle. Mereka cukup aman sementara waktu di dalam kempot tersebut. ASL juga berseberangan dengan PW88. Yang mana fight-nya belum terjadi. Belum ada open fire di sana. Enak untuk di secretion. Ngambil sisaan-sisaan yang ditinggalkan oleh RRQ. Mainan itu kan tajir banget. Apalagi kalau di turnamen kan di kali dua. Itu pasti mungkin ya. Ada sisaan-sisaan peluru yang mereka butuhkan. Terus kayak ada sisaan-sisaan attachment yang mereka butuhkan. Grip-grip, extended, atau quickdraw yang tadinya mereka belum dapet. Ketika mereka masuk depainan mereka tidak mungkin semuanya dihabisin bersih gitu kan. Gak kayak kalau kita main di klasik. Kalau klasik kan bisa aja bersih tuh. Gue pokoknya kalau udah punya senjata yang enak buat fight-fight aja gitu. Begitu ya? Kan makanya gue sering mati pertama kalau mati pasti. Karena jiwa barah-barah gue tuh gak bisa ditahan. Makanya biasanya kalau udah dapet senjata bagus, gue gandeng ke L2. Tidak menggandeng saya ya? Enggak. Oh kenapa tuh? Kita jarang main. Oh iya betul. Walaupun kemarin abis main. Dan biasa. Kalau main kenapa saya yang kenoknya? Lu so sibuk sih kalau diajak main. Kuih main gak? Bentar bang. Ada job case. Sobongan. Dari mana? Tidak ada dong omongan seperti itu dong. Namun kita fokus dulu ke arah aero yang mana mereka harus berenang untuk sementara waktu. Karena kalau mereka gak berenang, mereka ngelewatin area dari RRQ. Itu sangat berbahaya. Mereka sebenarnya bisa aja dari satu pulau ke pulau yang lainnya paling deket itu di area RRQ. Tapi sudah ditempatin oleh mereka. Tapi kan tadi circle-nya menuju ke arah sebelah kanan. Dan ternyata better bakal bertemu dengan Secret Jean di arah mainan kali ini. Sudah mulai melakukan set up di dua tempat yang berbeda. Terpisahkan oleh sebuah sungai. Yang aliran airnya tidak terlalu deras. Ya, namun itu sungai bisa menghambat. Namun. Namun. Namun sungai itu bisa menghambat juga pergerakan dari pemain-pemain yang sedang berenang. Biasanya kayak gitu. Dan kita saksikan kali ini nampaknya Liquid kembali akan memantau keberan dari tim TSJ. Ini fight yang sering terjadi di Painat. Saling berseberangan. By the way, ini tasnya Liquid itu bisa didapetin di barang. Tasnya Liquid tadi, bukan yang ini. Ini kosmos. Tasnya Liquid tadi lucu kayak ada mata-matanya gitu loh. Saya tidak fokus ke sana lagi. Nanti kita lihat. Gue tuh juga memperhatikan kostum yang mereka pakai. Dan juga skin-skin yang mereka punya. Kali aja ada yang lucu yang gue pengen gitu. Kayak Dasia gue kok gitu. Udah punya gue. Akhirnya udah punya. Akhirnya udah punya. Setelah melewatkan beberapa kali. Nah ini, tasnya ini. Ini dari crate ada. Yang mana? Yang baru atau lama? Ini udah lama? Udah agak lama? Udah agak lama ya. Berarti harus nunggu event. Recall beberapa skin yang udah terjadi di season-season sebelumnya. Oke. Glacier-nya sih saya masih ngincer tapi belum dapet-dapet ya? Glacier gue gak pengen sih. Oh gak pengen ya? Gak pengen. Karena persentase dapetnya dikit banget. Eh tapi AKM yang paling baru sih bagus. Bentar ini kita mau nge-nge-nge-nge skin. Tapi iya AKM yang paling baru bagus. Gue udah gak tertarik sama skin-skin lah. Soalnya using-nya gratis banget. Waduh. Kenapa jadi kesitu ya? Kalau kamu api-nge-nge gampang di mana? Langsung saja menuju ke in-game ya. Karena di in-game bisa langsung top up UC. Aman dan paling terpercaya. Betul. Udah pasti aman ada di sana. Dan ngomong-ngomong aman. Tim Secret Gen masih aman-aman saja untuk sementara waktu. Lepas dari jangkauan BJ Tron. Mereka akan lanjut kembali perjalanan mereka di Sunhawk. Untuk sementara waktu masuk ke dalam circle-nya. Betul. Ini masih circle yang ketiga. Gue entah kenapa gitu ya. Gue merasa tuh untuk Sunhawk kali ini. Ini pasif banget. Ini map kecil 4x4. Circle-nya juga berbeda dengan circle-circle. Sunhawk yang ada di klasik. Tapi pasif banget. Dan baru dipilang pasif. Player-nya pada gak terima sepertinya. Langsung ada open fire. Menuju ke arah Nova King. Menerima damage yang lumayan dalam. 50% HP barunya menghilang. Ya. Dari tim Zeus. Mereka sudah menguasai sebuah bukit. Dari mereka harusnya. Punya angle shoot yang sangat-sangat luas ke arah bawah. Mereka punya POV yang sangat-sangat luas. Termasuk kepada tim Nova. Ada para boy yang dan yang lainnya. Sudah terspot oleh tim Zeus. Betul sekali. Para boy masih memantau di bagian bukit belakang. Karena tadi ada bunyi tembakan yang ngebuat King kehilangan HP cukup banyak. Tapi hati-hati. Di bagian bukit seberang ada Alpha 7. Ya. Ini bisa juga menjadi terparti. Alpha 7 mendengar tembakan yang diluncurkan oleh tim Zeus. Ini bisa saja mereka mendatangi area tersebut untuk melakukan terparti. Ini namun akan coba dicari namun tidak terlihat. Enggak. Itu cuma mantau doang. Ngecek doang. Ada bungku yuh gak? Ternyata gak ada. Ternyata dilepas lagi dan ngontrol area yang lainnya. Ziol masih bersantai Ria aja. Ini kayaknya tempohnya bakal turun banget. Belum ada fake lanjutan loh. Dari tadi kayak cuma pick off. Nicir HP. Habis itu udah. Yang penting dapet informasi. Bahkan yang hilang adalah baru satu pemain dari Alpha 7. Dari Ewan maksud saya. Iya betul. Ewan. Di awal-awal tadi yang kita lihat. Ewan atau... Ayas. Ewan. Ewan ya. Ewan atau ales. Saya salah ya waktu itu ya. Betul. Kalau di Indonesia-in. A2. A2. Apa? A1. Ah betul sekali. Betul sekali. Agak connecter aja. Langsung udah mulai. Langsung spontan. Wui. Jadi ngedagel gitu ya. Iya iya iya. Inilah yang terjadi ketika tidak ada fake ya. Itu udah bahas dari A sampai Z. Balik lagi ke A. Lompat ke H. Balik ke Z. Lalu ke T. Balik ke A. Tapi belum ada fake yang terjadi. Belum ada open fire. Bahkan sekalinya ada open fire. Itu hanya melakukan hit-hit saja. Tidak melakukan kenok. Bahkan tidak meng-conform killnya. Betul. Dan lihat-lihat di sini. Seperti ke arah depan Z. Gol terpantau oleh seorang Jimmy. Namun lagi-lagi belum kenok. Bagus ya. Kali ini kalau kita perhatikan juga. Pergerakannya udah mulai bisa ngelock. Satu persatu pergerakan dari tim Zeus. Namun sama-sama belum mendapatkan kenok. Zeus juga tadi sempat ngasih damage yang cukup besar ke arah King. Tapi gak sampai kenok. Ini berbalik. Nova yang ngasih tekanan ke arah Zeus. Tapi gak kenok juga. Betul sekali. Dan kalau kita lihat. nampaknya Kondina Power juga terspot oleh tim Zeus di sebelah sana. Belum terlihat juga. Dan ada tapping-taping yang dilakukan oleh Black White ke arah depan. Betul. Black White. Kenapa lo ngomong aja dikit-dikit gini? Ada pressure nampaknya. Dan kali ini Black White melakukan pressure ke arah tim Secret tadi. Ya betul banget. Langsung ada tembakan. Tapi lagi dan lagi harus gue bilang belum ada kenok yang diamankan. Dan Secret yang saat ini terpress oleh Kondina Power. Mereka masih tertahan di arah Blue Zone. Blue Zone juga sudah mulai. Belum ternyata. Gue kira udah mulai bergerak. Tapi ternyata belum bergerak. Apa ini sebatas sugesti mata gue aja? Iya. Masih ada 45 detik waktu untuk pemain-pemain ini masuk ke dalam circle selanjutnya. Dari seorang eyeshot. Hati-hati. Dia sudah terpatah oleh Black White. Dan kali ini Black White. Spray to the smoke. Namun belum mendapatkan siapapun di sana. Belum ada yang didapatkan oleh Black White sama sekali. Secret pun juga sudah mulai terspot. Kali ini Rex juga sudah keluar dari kompaunnya. Keluar dari rumahnya. Limpik yang terlihat oleh Black White. Namun belum ada damage tambahan yang diberikan. Ya. Tapi ini Kondina Power benar-benar sudah nge-press posisi dari tim Secret. Mereka nggak bisa untuk melakukan rotasi. Mau nggak mau mereka harus melakukan smoke dulu. Lalu lari ke arah. Nah ini dia eyeshot-nya nekat buat nyebrang. Dan smoke sudah mulai menghilang. Semua player Secret sudah mulai melipir ke arah sebelah kiri dari Kondina Power. Lagi dan lagi. Tidak ada korban yang terjatuh ketika tim lain melihat tim lain yang rotasi. Ya dan kalau kita lihat nampaknya dari tim RRQ juga mereka harus segera masuk ke dalam circle-nya. Sudah ditunggu oleh Alpha 7 yang sedari tadi ada di arah air. Jadi dia kita saksikan nampaknya. Asak yang harus terkenok di sana. Betul. Ini bakal ditembak langsung. Ernie-nya preshoot seprivri-nya dan ternyata terjatuh. Masih mendapatkan satu keperan pohon dan Iron Wolf. Rotasi di belakang dari tim RRQ. Ernie melipir dan ada backup fire dari sisi yang lain. Trade terjadi. Ice dipulangkan ke arah lobby. Ernie dipulangkan ke arah lobby. Sudah semakin meningkat. Potensi fight yang terjadi untuk circle yang keempat. Ini dia saat awal game sangat-sangat pasif. Delay game-nya nanti pasti akan pecah di mana-mana. Satu tim tidak hanya fokus ke arah satu lawannya. Namun juga harus fokus ke arah yang lainnya. Sevan bisa mendapat satu orang. Tracks juga harus terkenok di sana. Betul. Ini banyak banget. Sudah mulai chaos banget untuk sunhok kita di 20 menit. Hampir 20 menit 4 AM. Suk terjatuh. Alpha 7 juga masih melanjutkan fight-nya. Kali ini Secret Jean yang mereka pantau. Tukai terjatuh. Super Una terspot oleh tim-tim lain. Kali ini bakal ada close combat. Lempar melotos bertukar sniper tower. Bakal dikontrol. Terbakar. Terbakar oleh api dan menuju ke bagian bawah. Namun sudah dilock oleh Luxie. Mendapatkan satu orang dari Alpha 7. Poin pertama untuk Red Aliens. Benar, benar. Permainan yang sangat-sangat cerdas sekali. Dia tahu ada orang di Sarah. Dan dia nggak langsung melakukan push. Dia membakar dulu supaya panas. Dan Nate sudah mulai dilemparkan. Alpha 7 tertahan oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi dua titik yang berbeda. Di mana dua orang nge-stick di bagian belakang dari batu ini. Tapi Beatron tahu di depan sana ada orang. Karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada penciptanya. Secret Jean pun terjebak dalam shake. Mereka belum bisa bergerak kembali. Padahal Blue Zone sudah mulai menghimpit. Smoke semakin tebal. Smoke yang begitu tebal dibuat oleh Alpha 7. Untuk membutuhkan view dari Red Aliens. Liquid pun berada di barisan paling depan. Nance meledak. Masih berada di bagian depan dari batunya. Terselamatkan dari damage. Granat yang dilemparkan oleh Alpha 7. Iya smoke sudah mulai menghilang kali. Dan kita pastikan nampaknya. Ada laun di sana. Akan gak ketahuan. Liquid sudah ketahuan posisinya. Spray roll dilampan oleh laun. Namun hati-hati dari belakang. Masih ada satu orang luks di sana. Naik ke atas. Dan tiba-tiba hilang begitu saja Alpha 7. Alpha 7 di pulangan. Menurut juga Ralo Bigelini Bigetron. Dua player mereka terkena knockdown. Tapi harus segera diselamatkan. Karena mereka butuh bergerak juga. Mereka belum berada di bagian dari circle kali ini. Dan sudah mulai bergerak. Dan sudah mulai terlihat kembali circle yang kelima. Harus tenang. Sudah berhasil ter-refive. Harus dibuat wall smoke. Mereka hanya butuh bergerak 100 meter. Untuk masuk ke dalam zona. Gak sampai malah. Ya. Cosmos sudah memantau pergerakan dari Bigetron. Namun dia ada di luar circle-nya. Dan kita lihat kali ini. Team Secret akan coba naik ke atas. Sudah ditubuh oleh 4M di sana. Kita lihat. Ada bakaran juga. Masuk ke arah Rax. Rax terbakar. Namun kali ini akan coba membuka bakaran juga ke arah depan. Menuju ke lawannya. Suka harus tertekadun. Dan kali ini Sinhae juga harus tertekadun oleh seorang Matoi. 4AM tereliminasi ini memberikan kesempatan Bigetron. Untuk mengejar poin dari 4AM. Kembali. Posisi tim yang ada di puncak. Mulai lengser. Karena mereka tidak mendapatkan placement yang bagus. Untuk di Metsan Hawk. Bigetron mendapatkan kesempatan untuk bergerak kali ini. Sementara Kuniana Power bakal ngeflank ke arah sebelah kanan. Mereka bakal bertemu dengan Nova mungkin. Tapi Bigetron juga sudah mulai memantau pergerakan dari Kuniana Power. Di 2E. Pemain dari RRQ yang tersisa. Last main standingnya masih bertahan ternyata. Luksi, Zuxi bergerak pelanan pasti. Untuk memastikan pergerakan dari Kuniana Power. Sayang sekali tadi kalau kita saksikan. Kali ini. Footballis juga sudah tertekis. Dan kita lihat nampaknya. Godless bisa mendapatkan satu orang. Eyeshot tertekadun dari tim Secret. Yes. Dan Zeus pun bakal bergerak juga. Mereka belum masuk ke dalam circle. Baru satu tim aja yang masuk ke dalam circle. Terlihat yang sangat jelas. Empat orang di bagian pertigaan. Yuhai kermakan oleh Blue Zone. Oh. Limpik ada sebelah kanan. Nembak yang mana. Nembak yang mana. Nggak tahu nembak yang mana. Karena orang-orangnya juga belum bergerak. Bagian dalam E1 pun tersingkirkan untuk Sunhawk kali ini. Oh. They are slim. Terpik off. Dua tim. Yang berada di bagian papan atas. Kali ini dipulangkan ke RRQ. Tanpa mendapatkan poin yang terlalu banyak. Ini menjadi momentum untuk Bigetron. Dan kita saksikan kali ini. Nampaknya Aisy bisa mendapatkan satu orang. Footballist juga tertekadun. Oh Liquid. Sayang sekali Liquid di sisi lain. Dan kita saksikan kali ini. Raiser juga tumbang. Harus tertekadun. Terus hanya satu orang saja. Zuxi. Akankah bisa menjadi penjelamat. Akankah bisa menjadi hero di sana. Bisa. 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 Zuxi bakal menyelamatkan Liquid terlebih dahulu. Belum ada Wallsmoke yang mereka buat. Lemparan Nets ke bagian atas. Berhasil mundur ke belakang. Masih cukup tenang kali ini. Lakukan revive supaya lebih cepat prosesnya secret pun dipulangkan. Karena Lobby Bigetron. Bertahan dengan keempat pemain mereka. Bahkan mereka sudah mendapatkan 5 kill. Tapi Zeus kembali menggila. 9 kill dikumpulkan oleh Zeus. Wow. Dan kita saksikan kali ini. Harus juga melakukan ini. Oh nice. Berhasil mundur. Frozen attack down. Akankah mendapatkan yang kedua. Zuxi. Akan coba maju. Dengan gagal serang di ke arah depan dengan AKM-nya. Oh Bluzon. Oh sayang sekali dari sisi lainnya. Namun Bluzon juga sudah menghimpit pemain-pemain dari Bigetron. Betul. Kita saksikan kali ini. Si Zeus. Ya sangat disayangkan. Zeus punya angle view ke arah Red Alliance dan Bethel. Harus puas di posisi ke-7. Airwolf juga harus puas tadi di posisi ke-8. Dua tim Indonesia sudah dipulangkan. Enam tim tersisa kali ini. Nova kembali menunjukkan kekuatan mereka untuk di Sunhawk. Dan Zeus bahkan lebih menggila. Mereka mendapatkan 10 point kill. Dua player knock tapi masih bisa diselamatkan. Matic itu benar-benar gak ada warnanya. Namun masih selamat disana. Dan hal ini kita saksikan. Oldboy harus tertekedown. Dan akan pulang karena Bluzon juga sangat-sangat sakit sekali. Aisy mendapatkan 1 kill lagi. Betul. Zeus masih bertahan di bagian belakang. Black White pun masih bertahan. Seorang diri aja. 5 tim tersisa. 11 player yang masih hidup kali ini. Jimmy sedikit mengintip dari bagian dalam. Kontrol yang begitu bagus untuk memantek ke arah bootcamp. Karena masih ada 1 player Nafi yang terjebak di area bootcamp. Hati-hati. Dari tim Nova. Mereka juga tidak hanya fokus ke arah depan. Dan ada Nafi. Di belakang mereka juga ada tim lain. TSJ nampaknya. Dan kita saksikan kali ini. Paraboy akan sebuah spray ke arah depan. Namun tidak memberikan hit sama sekali. Ya. Dan Zeus pun. 12 kill mereka bukuhkan kali ini. Bergerak pelanan pasti. 40 peluru. Udah ada extended. Tapi udah gak ada healing lagi. Udah gak ada healing lagi. Karena Aisy pun tertangkap. Terspot oleh Nova. Order menjatuhkan 1 player dari tim Nova. Black White juga mulai terspot. Paraboy menambah poin kill. Tiga tim yang tersisa. 4-3-1. Si Krijin hanya fokus untuk melakukan healing. Betul sekali. Di late game kali ini nampaknya. Tim Nova menggila. Paraboy tadi. Sangat on point bomnya. Dan dia akan mencari lawan-lawannya. Yaitu tim Zeus. Yang mana satu orang juga sudah terkena oleh blue zone-nya. Teringgal dua orang lagi. Ada Zeal dan juga ada Godless. Akan coba. Kali ini Paraboy harus tertakedown. Abelli low banget. Itu gak punya angle shoot. Oh. Dan commit shoot ke arah Jimmy. Ngebuat Jimmy gak bisa melakukan backup. Tapi lebaran telotosnya sedikit panik. Membuat dia harus keluar dari rumahnya. Cosmos masih fokus dalam melakukan healing. Last man standing. Satu lawan tiga. Abelli belum melakukan healing. Blue zone sudah mulai menghimpit. Ini bakal menjadi palang pintu untuk menahan pergerakan dari tim Zeus. Seorang diri aja Jimmy. Di bagian luar dari kompon. Untuk menahan dan mendapatkan clutch ke arah Zeus. Kalau bisa diamankan. Clutch moment yang begitu bagus untuk Sunhock kali ini. Namun Abelli dia udah gak bisa healing lagi. Dan ini bisa menjadi titik lemah untuk tim Zeus. Tapi masih bisa. Masih bisa healing. Dan kita saksikan kali ini. Satu lawan tiga. Nampaknya dari Zeus akan coba mencari. Akan coba gerebek sahur ke arah Jimmy. Sudah terlihat. Tiga orang di sana. Seberi ke arah depan. Mendapat satu orang. Dan ya tidak bisa untuk yang kedua. Dan winner-winner chicken dinner didapatkan oleh tim Zeus. Wow. Berapa banyak yang mereka dapatkan? 10, 16.